Minum kopi identik dengan meningkatnya asam lambung, terutama bagi penderita mak dan gastroesopagial reflux disease, GERD. Kandungan kafein yang terdapat pada kopi dikenal memiliki efek negatif bagi yang sensitif terhadap kafein. Kandungan kafein pada kopi dapat merelaksasi otot perut sehingga asam lambung lebih mudah masuk ke dalam saluran esofagus. Asam lambung yang meningkat dapat menimbulkan sensasi dada terbakar dan ulu hati terasa sangat perih. Namun, sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa minum kopi bukanlah satu-satunya penyebab peningkatan asam lambung, tetapi juga dari faktor pola hidup. Selain itu, beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan juga masih belum cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa kopi memiliki kaitan kuat dan sebagai penyebab utama dari meningkatnya asam lambung. Meskipun demikian, terdapat beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah naiknya asam lambung akibat minum kopi. Berikut 5 tips minum kopi tanpa memicu asam lambung. 1. Pilih kopi yang kadar asamnya rendah Tidak hanya rasa pahit, kopi juga memiliki kadar keasaman yang berbeda-beda tergantung dengan jenis biji kopi yang digunakan untuk penyeduhan. Kadar keasaman ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya asam lambung. Ketika asam lambung meningkat maka akan timbul sensasi yang membuat tidak nyaman hingga gangguan pada pencernaan. Biasanya, kadar keasaman pada kopi dapat berpengaruh tinggi pada mereka yang sensitif terhadap makanan atau minuman. Ahli gisi menyarankan untuk memilih kopi yang lebih rendah kadar keasamannya bagi mereka yang memiliki pencernaan sensitif. Kopi dengan kadar keasaman yang lebih rendah akan terasa lebih lembut, lebih tidak pahit hingga lebih aman untuk saluran pencernaan. 2. Kurangi perisa tambahan Selain dari kandungan kafein, kopi yang berdampak buruk pada asam lambung juga bisa disebabkan oleh bahan pelengkap di dalamnya. Banyak orang yang gemar menambahkan krim atau pemanis ke dalam kopinya. Ahli mengungkapkan, pemanis ini dapat menyebabkan perut menjadi lebih kembung dan efek inflamasi pada tubuh secara umum. Hal ini karena pemanis yang dikonsumsi butuh dicerna lebih lama sehingga perut akan memproduksi asam lambung yang lebih banyak. Ahli gisi lebih menyarankan untuk mengonsumsi kopi secara murni tanpa pemanis apapun. Jika mengonsumsi kopi susu, penggunaan susu plant-based, seperti oat milk, atau susu kedelai lebih disarankan. 3. Perhatikan kandungan kafeinnya Kopi akan selalu nikmat jika dikonsumsi pada batas yang dianjurkan. Walaupun dikonsumsi oleh orang dewasa yang sehat dengan tanpa keluhan medis apapun, menikmati kopi secara berlebihan tetap tidak disarankan. Food and Drug Administration, FDA, menyebutkan bahwa batas aman asupan kafein untuk orang dewasa sebanyak 400 mg per hari atau setara dengan 4 cangkir kopi. Namun, perlu diingat bahwa kandungan kafein pada kopi juga ditentukan dengan tingkat pemanggangan biji kopi. Memilih kopi dengan tingkat pemanggangan yang lebih lama atau dikenal dengan istilah dark roast akan jauh lebih aman untuk asam lambung. 4. Selektif terhadap kualitas kopi Sesuai dengan frasa yang sering terdengar, ada harga ada kualitas. Frasa ini juga cocok untuk menggambarkan kualitas sebuah biji kopi yang akan dipilih untuk dikonsumsi. Sebisa mungkin, pilihlah kopi yang masih segar untuk dinikmati agar tidak memicu asam lambung. Asam lambung akan lebih mudah terpicu oleh kopi-kopi yang melalui proses pengolahan tinggi, seperti kopi instan atau kopi dengan penambahan rasa dan warna. Bahkan, hal ini juga sama efeknya jika mengonsumsi kopi decaf atau yang mengklaim memiliki kadar kafein rendah. Kopi decaf justru melalui proses yang lebih panjang dibandingkan kopi umumnya sehingga tidak terlalu sehat untuk lambung. 5. Gunakan metode penyeduhan berbeda Selain jenis dan kualitas biji kopi, metode penyeduhan yang dipilih juga berimbas pada efek kadar keasaman biji kopi. Salah satu teknik penyeduhan yang dikatakan baik untuk menurunkan kadar keasamannya adalah cold brew. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa cold brew memiliki kadar keasaman yang rendah karena tidak memicu reaksi kimia pada kopi. Sedangkan jika ingin menyeduh kopi dengan metode French press atau penyaringan dengan bahan besi, pastikan untuk memilih produk yang berkualitas. Menggunakan produk dan alat penyaring kopi yang tepat ternyata juga bisa membantu mengurangi komponen chavestol yang banyak ditemukan pada beberapa kopi. Chavestol ini dikatakan dapat memicu LDL atau kolesterol buruk yang sering dialami para penderita GERD. Terima kasih telah menonton!